Belajar Matematika Asik dan Kreatif bersama Abik Ya mari sekarang kita Menggunakan logika kita untuk Berhitung-hitung bagaimana tentang Fenomena bumi, matahari Dan bulan ya Yang digunakan untuk menentukan Bulan baru ya, bulan komariah Atau lunar Nah ini misalkan Pak Makapik sudah Menggambarkan garis lurus ini adalah Cakrawala yang Sebenarnya melengkung ya permukaan bumi Kalau permukaan buminya melengkung Dan cakrawalanya batasnya kita anggap Lurus saja Oke bulan baru lunar atau Komariah, itu akan terjadi Kalau ketika sore atau mahrib Dimana Ini matahari tenggelam Nah matahari tenggelam Ini matahari Ketika sore itu tenggelam Ternyata bulan Misalnya Pak Makapik akan menggambarkan bulan Nah disini Nah bulan ini ternyata Misalnya masih di atas Gitu ya Kelihatannya kecil tapi Pak Makapik ini gambarkan bulat aja ya Bulannya Pak Makapik Akan melihat begini Misalkan bulan di atas Nah ini bulan Nah ketika sore Nah ini mahrib Matahari sudah di bawah cakrawala Bulan di atas Nah ini adalah Datangnya bulan baru Oke Belajar matematika Asik dan kreatif Berasa Makapik Nah apa yang terjadi Nah kita akan lihat Kejadiannya ternyata tidak semudah yang Kita bayangkan Misalnya kita akan menentukan ini Ramadhan untuk tahun 2013 ya Ramadhan 2013 Yang bertepatan 2013 Masehi atau 14 34 Hijriyah ya Nah ini kita akan meneliti Apa yang terjadi Pada tanggal 8 Juli Nah 8 Juli ini akan Laksanakan proses rukyat Ya ya 8 Juli Seperti apa 8 Juli ini Karena nanti akan menentukan Apakah Ramadhannya itu 9 Juli Atau 10 Juli Ada dua kemungkinan ya Ini untuk Dua pendekatan Apakah betul 9 Juli atau 10 Juli Kita akan lihat Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Apik